Terima kasih. Gitu, jadi aku tuh gitu, jadi membelakangi unsur-unsur utama personal branding yang harus satu suara, kalau di aku gitu, agak campur. Sehari-hari jadi burma tangga, terus freelance copywriter, content writer, kerja di salah satu kreatif agensi di Makassar jadi kreatif director. Bahasanya aja mas gitu, sebenarnya maka kreatif director, padahal mah kayak dicanggih-canggihin aja. Terus, apalagi ya, bahasa hari ini, ada punya usaha cafe gitu, makan di BTP, tar main kesana ya. Di BTP, deket, deket UNHAS. Kayak gini-gini aja sih, kayak alaman rumah. Iya, carlat, terus manajer band Kapal Udara. Aku ngapain lagi ya? Aku punya proyek musik berdua sama suami, punya ruang baca. Itu sebenarnya kayak jadi, dulu kita ketemu di kampus, di perusahaan komunitas, terus kayak sering. Kalau abis baca tuh bingung outputnya setelah diskusi, kita ngapain ya? Akhirnya, oh suami aku bisa main gitar tuh. Aku nyanyi tapi pals, tapi ya bisa gitu. Nah, bikinlah proyekan itu namanya Ruang Baca. Terus, dari 2015 sampai sekarang. Terus sama dua orang temen aku, cewek-cewek, bikin band namanya Skin & Lister. Pop-punk. Pop-punk. Soalnya yang pop-punk kan bisa lebih mudah ya, kuncinya tiga aja gitu. Puncinya apa, itu harus lebih ngesel. Iya sih, lebih ngesel. Mana aku main bass lagi mas, baru aku belajar. Terus aku baru belajar, jadi kayak. Sering salah gitu di panggung. Tapi yaudah bikin aja gitu kan. Terus, 2021, nggak tahu Kak Jimpe sama Kak Piyo dapat inspirasi apa, ngajakin experience di Makassar Bia. Background pendidikan. Saya sebenarnya lebih suka. Saya komunikasi. S1, S2-nya komunikasi. Komikasi. Tapi menurutku background yang paling penting yang bentuk pola pikir dan keabsurdan segala macam. Sih dari keluarga. Jadi kayak, mama, bapak orang yang keras, terus mama korang, sudah melihat apa ya, propaganda itu terjadi di rumah. Kalau mama ku, ayo sholat. Bapak, wah nggak apa-apa, nggak usah. Jadi kayak, dikasih pilihan ya. Oh iya, nggak apa-apa gitu. Mama, ayo berhijab. Bapak, nggak usah masih muda. Jadi kayak, oh iya, ternyata semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa jadi apa saja, dan tetap diterima di keluarga. Jadi mungkin itu yang bikin aku jadi kayak nggak takut bikin apa saja yang aku mau gitu. Selama itu tidak mencederai haknya orang lain. Oh iya, diajakin buat ini, Makassar Bienal. Tapi waktu itu eksplorasinya, lebih ke membuat musik dari alat-alat dapur. Dari bahan dan alat dapur. Jadi dibantuin sama suamiku buat ngerekam, dan dapet nada-nada yang pas dari kayak piring, sendok, dari ketumbar, dari jagung, beras, dan sebagainya itu, diajakin, apa, direkam jadi nada-nada yang bisa dimainkan gitu secara live sama orang-orang pake trigger gitu loh mas. Itu dia mas, aku nggak tau nyebutnya apa mas. Sekali ya. Tapi aku bikin satu lagu juga untuk itu. Tapi pada saat didengarkan, oh ternyata nadanya lebih jawa banget. Sekala yang hidup memberikan kehidupan. Kayak nada ininya jawa kan. Mungkin karena referensi. Mungkin waktu itu lagi sering dengerin yang kayak gitu-gitu. Referensi pada saat itu. Tapi, apalagi ya. Oh ya kenapa? Akhirnya pilih itu temanya, dapur. Waktu itu kan tema abadinya. Apa lagi Kak? Iya maritim. Terus sekapur sirih. Kayak septemanya sekapur sirih tentang obat-obatan tumbuh-tumbuhan. Kayak gitu. Terus, aku kemudian berpikir bahwa, dari pengalaman pribadi, aku kan abis lahiran waktu itu. Terus kayak, punya ambeyen yang parah dan sebagainya. Ambeyen mas. Nyakit pencernaan. Oh ya, jadi ternyata, setelah mengulik-mengulik-mengulik, oh kecantikan dari dalam tuh beneran ada. Jadi kalau usus kita cantik, otomatis yang lain tuh bakalan ikutan gitu. Kayak, tubuh kita bakal oke, pikiran juga bakal tambah oke. Dan usus tuh bisa cantik kalau dia mendapatkan nutrisi-nutrisi terbaik dari tumbuhan. Dan gitu. Dari makanan-makanan yang bener kayak, klas kasta tertingginya raw food lah. Yang gak dimasak. Misalnya kayak gitu. Terus turun-turun sampai ke olahan-olahan. Itu yang aku ulik di karya itu. Aku justru gak masak disitu. Aku justru gak masak. Jadi, kalau itu sih lebih ke mendokumentasikan, pas kelahiran, aku akhirnya mengenal diet yang namanya porsi makanku. Jadi yang ngikutin standar pemerintah sih, kayak setengahnya tuh sayuran, seperempatnya kalori kayak nasi dan sebagainya. Kayak nasi dan sebagainya. Ubi-umbia, jagung. Setengahnya lagi protein. Jadi itu menurut aku adalah diet paling masuk akal yang bisa aku jalankan seumur hidup. Jadi aku ingin memilih diet yang tidak bikin aku iya, jadi gak cuman kayak satu tahun aja gitu. Terus aku jalanin, terus balik lagi ke ini. Aku tidak mau menyiksa diri gitu. Jadi aku maunya diet aku ya seumur hidup gitu. Diet yang bisa aku jalankan seumur hidup. Mau makan santan juga oke, mau makan ini oke gitu. Cuman ya porsinya lebih diatur gitu. Gini yang menyebut. Aku gak, aku belum ini ya. Dari pada saat melakukan penelitian itu aku ketemu sama beberapa teman-teman yang akhirnya memutuskan untuk naturopati. Kalau naturopati itu bahkan dia kayak mengambil obat-obatan menjadikan sayur-sayuran dan nutrisi dari alam itu sebagai obat-obatan alami gitu. Jadi ada beberapa sih akhirnya orang-orang yang memang fokus untuk pengobatan menggunakan pola makan gitu. Jadi obat tuh bukan yang ditelen pada saat kita sakit, tapi pengobatan tuh dilakukan secara terus menurut. Pengobatan tuh, semua orang tuh berobat jalan sebenarnya. Makanan yang masuk ke dalam tubuh adalah obat gitu atau bisa jadi racun gitu. Kayak gitu. Gak semua, bukan gak bisa dibilang mayoritas melakukan itu. Aku kan 29 tahun ini, 30 tahun gitu. Kesadaran-kesadaran porsi, keluarga mulai kayak suami gitu. Tapi kalau aku bilang ini terjadi di banyak orang juga, aku gak bisa bilang gitu sih. Karena ini kan konsistensi ya. Konsistensi orang pilihan. Jadi selain itu, dapur itu kan isu, kalau di patriarki itu isu yang ini ya, isu yang perempuan dapur sumur kasur gitu. Padahal kalau di sisi lain, dapur itu sebenarnya adalah fondasinya hajat hidup manusia gitu. Kalau dapur itu berbicara tentang makan, berbicara tentang pengolahan. Di sana ada banyak budaya. Kita bisa melihat perkembangan, perkembangan, apa ya, kita bisa melihat perkembangan peradaban dari cara mengolah makanan. Misalnya kayak dulu orang di asapin, terus ada kulkas dan sebagainya. Dan bagaimana kemudian perempuan, tidak semua perempuan punya kemampuan untuk memilih. Ada yang memang hanya bisa menikmati pilihan orang atas dia. Kayak gitu loh mas. Kesadaran bahwa, oke aku bisa milih untuk kerja. Tapi gak semua perempuan kayak aku. Ada emang hidupnya ketika, misalnya dia menikah, atau ketika dia lahir dalam sebuah keluarga, dia harus di dapur gitu. Dia diwajibkan gitu. Karena buka banyak sih mas, masih banyak gitu. Jadi kayak, apa? Apa? Keyakinan kita gak gitu? Iya, harusnya dimuliakan ya. Iya, sampai disuapin, kalau bisa dikunyahin. Iya, harusnya. Jadi, jadi, justru isunya kalau yang paham agama harus manut gitu. Gimana tuh mas? Nah, disitu akhirnya, kenapa jadi bunyi-bunyian? Ini juga bagian dari suara dari dapur. Jadi, bagaimana kita, akhirnya misalnya, kemarin tuh, aku kalau gak salah ingat, ada piring, ada mangkuk, ada talenan, ada ulekan. Jadi kalau itu dipukul, akan menghasilkan suara-suara yang berbeda. Terus, dia bisa kayak ting-ting-ting, bisa kayak dimainin, jadi alat musik, jadi bunyian gitu. Terus ada, apa, lesung, kalau orang selalu bisa bilang. Nah, selain, jadi selain secara, secara nutrisi dan sebagainya, menyuarakan alat-alat dapur ke ruang publik, ke arah seni itu, menurutku adalah hal, cara lain untuk bilang bahwa, bahkan dalam area, yang dikurung perempuan-perempuan ini, oleh struktur, oleh sosial, diwajibkan mereka di sana, perempuan-perempuan ini, akan tetap punya, punya suara-suara, yang tetap bisa mereka keluarkan. Tetap bisa, tetap bisa, harusnya ini bisa dilihat sebagai sebuah, sebuah apa ya, sebuah seruan untuk melihat dapur sebagai, kalau yang mainin kan bukan cuma perempuan, tapi ada laki-laki juga, ketika interaktif. Jadi ketika itu, aku maunya bilang bahwa, laki-laki juga harusnya bisa, kalau kamu bisa mainin ini sebagai alat musik, harusnya kamu juga bisa di dapur, kayak gitu. Lebih ke situ juga, si lainnya. Alat-alat yang apa mas? Yang kemarin dipresentasikan. Ada kayaknya bentuk video di sini. Ada videonya. Ada videonya di Kak Jimpe, Makasih. Ya, dipresentasikan. Jadi video atau display ruangan. Display ruangan. Jadi orang datang untuk mainin sini. Jadi ada, jadi aku tuh, jadinya dua. ada satu yang di play untuk dengerin si lagu yang aku kompos, jadi dari bunyi-bunyian itu, ada satu meja yang isinya kompor, talenan, iring, wajan, panci, ulekan, dan sebagainya, yang bisa orang mainin, pakai headphone gitu. Untuk. Tapi yang lama ya? Tradisional? Enggak juga sih. Kompor-kompor gas aja. Kompor gas? Iya. Enggak tradisional. Aku pilih random aja, hal-hal lebih banyak sih, aku menampilkan yang dari dapur aku, Mas. Yang dari dapur, dari rumahku. Kayak gitu, membawa. Masuami gak mirip ya? Aku sendiri. Aku mirip. Suami mempertimbangkan kayak, eh, kamu kalau mau kasih bunyi ini di sini, kayaknya gak cocok deh. Dia kan lebih teknis. Teknis. Iya, soundnya lah. Iya, sound engineer. Soundnya harus enak juga. Iya, minimal harus masuk lah. Masa kamu bunyi hype, terus di talentan kan gak masuk. Jadi, untuk bunyi-bunyi yang long. Iya. Sebenarnya, kalau aku di rumah sih, aku gak maksa suami ya, Mas. Karena, sejujur, makanannya gak enak. Lo gak masak. Gak masak dia masak, karena jujur makanannya gak enak. Kamu? Iya. Jadi, lebih ke kayak, oh, kalau aku masak, yaudah, dia yang cuci piring. Karena kita masak pake piling kan, Mas. Kayak naruh garum, kayak sampai, sampai leluhur kita bilang, udah, kayaknya cukup. itu cukup gitu. Gak ada resep yang benar-benar ingin. Memasak kan dua, untuk memenuhi kebutuhan, atau memasak sebagai seni ya. Kalau aku kan masak sebagai seni. Tidak tahu ya, tadi ngomong-ngomong, ada dapur itu, dapur itu, dapur itu? Dapur? Enggak, kalau aku suka masak, Mas. Suami aku, suka, cuman gak enak. Jadi aku bilang, gak usah, Mas. Tolong jangan dipaksa. Bekari banget ya. Iya. Jangan dipaksa. Jadi lebih ke dapur kan, bukan cuman soal masak ya, Mas. Menurut aku, lebih kayak ke, bagaimana inisiatif-inisiatif, ngebersihin si dapurnya, inisiatif cuci piring setelah makannya, inisiatif. Karena sebenarnya masak tuh, menyenangkan buat aku ya. Enak. Cuci piringnya ya gak enak. Kayak gitu. Jadi misalnya, disitu loh, aku bisa ada titik diskusinya. Kan terus, kalau kayak, di sisi lain, misalnya kalau kayak, ya aku lagi gak bisa banget, lagi pengen malas masak, nih kamu bisa gak luar yang telur? Atau tiba-tiba ditanya, eh mau aku dadarin telur gak? Itu kan menurut aku, apa ya, sesuatu yang, inisiatif-inisiatif kecil yang, bermulanya dari, orang gak sungkan, pergi ke dapur. Kayak gitu. Kalau, kalau sudah dari awal, pikirannya udah bilang, oh ini bukan pekerjaan aku, aku gak boleh ada di situ. Ya, hal-hal, semacam itu, gak bakalan bisa, terwujud gitu. Gak bakalan bisa terjadi. Jadi, kalau sebenarnya, kalau, rumah aku kan, tipikal yang, rumah masa kini ya, dapur, ruang tamu, sama apanya, udah kegabung. Ya, udah jadi satu. Ya, kita disitu aja. Disitu-situ aja. Kayak gitu. Cuman, kalau disini kan, kalau di kebudayaan, disini tuh, sesuatu yang baru mas. Kalau dapur dulu kan, bahkan ventilasinya tuh, apa yang gak tak? Ventilasi. Kalau yang kan, ada bangunan yang kayu, sama ada bangunan yang batu. Kalau yang bangunan batu, memang selalu dapurnya tuh paling belakang, kayu juga selalu dapurnya paling belakang, minim cahaya, rumah rumah jenis dulu tuh, minim cahaya. Jadi, menurut aku, jenis perkembangan infrastruktur itu juga memperlihatkan bagaimana, di generasi ini, keterbukaan pemikiran juga makin ini. Menurut aku ya, mas. Bang, maru. Media, referensi-referensi. Lifestyle. Oke, sekarang aku keluar kerja, suami aku tuh yang jaga anak di rumah. Sambil kerja juga dia. Aku tuh sebenarnya sangat perhatian ya mas, untuk kayak hal-hal domestik kayak gitu, berupaya untuk kita bekerja sama. Tapi aku nggak mau maksain juga, misalnya kayak, kamu harus masak, kamu tuh, karena menurut aku kita tuh tumbuh dengan itu loh. Ada sesuatu yang sudah tertanam lama, kayak misalnya, galon, apa, galon itu kan memang didesain, banyak sekali alat rumah tangga yang didesain untuk masih laki sebenarnya. Kayak gitu ya, kayak motor, kayak galon yang harus diangkat dulu, ke begini. Misalnya kayak gitu, atau, kulkas yang kalau mau didorong harus diangkat dulu, karena nggak ada, nggak ada roda bagian bawahnya. Sedangkan misalnya, perempuan dari dulu diajarin untuk, nggak, nggak boleh angkat berat, karena takut, apa, apa misalnya kayak, kalau di Kapuku tuh bilang, nggak boleh perempuan angkat berat, karena rahimnya takutnya turun, kayak gitu. Ya, tiba-tiba atau apa. Jadi misalnya kayak, ada mindset-mindset semacam itu, yang, yang membuat, akhirnya fisiknya nih, lama-lama nggak kelatih, ototnya nggak kelatih. Nah, ketika ototku nggak kelatih, aku maksain angkat galon, jatuh dong. Maksudku, keputusan-keputusan untuk aku angkat galon, dia masak, itu harus dibarengin dengan latihan. harus latihan, karena ada fisik yang udah, tergag, apa, sudah, nggak, nggak, nggak kuat gitu. Aku, aku emang mau kamu, masak, mau kamu cuci piring, tapi, kalau kamu nyuruh aku, angkat galon, aku nggak bisa. Kalau aku nyuruh kamu, tiba-tiba masakannya, enak banget, kamu nggak bisa. Karena, kan itu, bukan revolusi ya, ini, apa namanya, evolusi. Ketika kita bersepakat untuk itu hari ini, mungkin hasilnya 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, bahkan ketika, mungkin hasilnya nanti akan di, anakku, atau kayak gimana. Kayak gitu loh, nggak bisa yang tiba-tiba kayak, oh, aku mau minta kerjanya equal. Sama juga bukan 50-50 kan, bisa jadi tiba-tiba aku 30, kamu 70 hari ini, atau hari ini aku 65, kamu yang 45, gitu loh. Menurut aku, karena, hidup bersama, membicarakan domestik, domestiknya juga, sambil tetap, menjalani pekerjaan yang, macem-macem. TikTok aku lebih banyak. Apa? Dimasuk di sana juga? Atau di mana? Oh, enggak, waktu itu enggak. Belum. Belum, belum. Jadi, waktu, bikin pameran ini, akhirnya, lebih, aku buka ruang diskusi, kayak tanya-jawab, gitu, di story, terus orang-orang, tapi lebih banyak fokus ke ininya sih, ke nutrisinya itu. Oh, ya, arah, ya, arah pertanyaannya, lebih banyak orang ke situ. Karena, mungkin membahas tentang, apa, glowing, dan sebagainya, kayak kecantikan dari dalam, dan, gitu. Jadi, itu lebih, apa ya, orang lebih, lebih cenderung ke situ, untuk bahasannya, dibandingkan dengan, isu yang, satu ini, yang si domestik itu. Ada sih, beberapa, cuman enggak, enggak. Waktu itu enggak sih, mas, emang lagi era mental health juga. Karena, sebenarnya, makanan itu kan berpengaruh, ya, sama mental. Kayak, ada misalnya, pada saat, aku sekarang lagi belajar makan rimpang. Rimpang apa? Kayak kunyit, dikunyah gitu. Untuk merayakan, untuk merayakan, efek rumah kaca yang baru rilis. Rimpang. Aku belajar makan rimpang, karena, kayak gitu sih. Rimpang lebih kayak jahe. Agak lain sih, mas. Tapi, kemarin-kemarin, begitu juga sih, waktu awal-awal makan. Aku dulu kan, enggak makan sayur banget, enggak makan. Kalau bisa ada hal lain, paska melahirkan, baru. Harusnya hidup sih. Iya. Karena, ada juga sih yang, sayur pun enggak semua cocok kan, mas. Jadi, ternyata ada, kayak aku misalnya, lagi nabung, biar lebih nanti bisa. Itu sebenarnya, mas, dari dulu, dari SD, udah dikasih tahu kan kita, sama negara. Iya, sama negara. Tapi, pada saat itu, sama, wawancara juga sama, nutritionist, pas proyekan ini, wawancara sama nutritionist, sama, kayak, yang ngurusin, rumah sakit gitu, menu-menunya. Terus sama teman-teman, naturopati. Jadi, sebenarnya, enggak semua sayuran cocok, sama tubuh kita juga, gitu. Karena ada kayak beberapa, orang yang, oh enggak cocok sama ini, enggak cocok sama ini. Kayak, mamaku, dari dulu, enggak ngasih aku makan pepaya, karena katanya, nanti BAB-nya sulit, ternyata dia yang enggak boleh, akunya boleh, akunya justru kayak kolom, kayak gitu. Jadi, nutrisionist, sama praktisi naturopati. Itu, yang kayak mengambil, menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai obat-obatan. Itu kan, kayak aku sebenarnya, ya mas, aku tuh belum sebenarnya, belum sepenuhnya tahu, kayak, aku cocoknya sama sayur apa, ini, aku menduga-duga aja, karena aku tuh belum pernah kayak general check. Kan ada tuh yang, makanya aku kayak, enggak usah deh, kalau misalnya abis makan ini, terus tiba-tiba perasaan dekat-dekat, apa gimana, yaudah enggak usah itu lagi. Gitu aja, try and error sebenarnya. Iya, aku try and error. Kayaknya, ada di dokumentasinya kampung buku sih mas. Di kampung buku. Sebenarnya kalau dipikir itu, enggak mutahir-mutahir amat sih mas, karena banyak, banyak yang begitu, banyak yang begitu. Dia di ini sih mas, di Iki lagi, di equalizer, apa sih? Dia di edit, untuk kan ada beberapa yang kayak, udah diusahakan, kayak si piring ini, misalnya dapat benada, sini, ini tuh kayak, susah ya kayak gitu. Jadi sama suami aku di equalizer, untuk dapat itu. karya kedua mas, sebelumnya aku pernah, sebelumnya, aku bikin, aku tuh ternyata, kalau bikin karya seni rupameran gitu, aku suka yang interaktif. Jadi, aku pernah ikutin, jadi ada satu brand, bikin open, open ini gitu, buat siapa aja yang baru memulai, aku daftar, waktu itu, namanya bersama, berkarya bebas gitu. Terus aku bikin map, dia kayak, peta, peta, yang ada kayak jalan gitu, terus kita, audio juga, tapi audionya lebih ke, coba kamu pikirin, kamu ada di nomor berapa, kayak ular tangga gitu, terus di setiap, di situ, akan ada kartu, yang bisa dia buka, untuk pertanyaan ke, misalnya kayak, oh kamu umur 12 tahun, coba pikir, kejadian, kayak yang, yang, kejadian kamu masa sekolah, atau kejadian ketika kamu ketemu teman, ketika, itu kayak, peta, peta memori, dan itu, ketika dimainkan sama orang yang berbeda, akan dapat hasil yang berbeda, karena memori orang beda-beda. Kalau itu, iya itu sih, mas, pernah ngerjain itulah, tapi, tapi apa ya, ya aku selalu malu mas, untuk, malu, soalnya aku gak jago gambar, jadi waktu, waktu semua orang pada bagus lukisannya, gitu ya, aku, iya, iya, soalnya aku gak jago, padahal aku bikin komit, bikin komit juga, jadi waktu, aku suka, suka gambar, tapi gak jago, jadi aku punya karakter, namanya Minyi sama Cingyi, dia kuman yang ada di, apalah, di seputar, sari laut, dulu aku suka makan sari laut kan, kayak ayam-ayam pecel gitu, namanya Minyi sama Cingyi, yaudah, yaudah, jadi waktu KKN, aku laporan KKN-nya pake komik, iya, aku laporan KKN pake komik, tapi dapet B gara-gara itu, karena gak formal, dulu, terus aku kan, bikin karakter itu, waktu 2015-an, 14 lah, 15, terus waktu itu ada di perpustakaan komunitas, bikin pameran, penah hitam, penah hitam, Makassar waktu itu, banyak tuh, aku gambar deh, kecil, di bawah sini, aku ikut pameran, tapi vandal, tapi kecil, gitu, agak, kacau banget sih, ternyata, jiwa ingin pameranku, tuh dari dulu ada ya, ternyata, iya gitu, cuman mungkin startnya dari itu, aku gak jago, merasa aku gak jago gambar, soalnya temen-temen aku pada jago, masih, yaudah, sampai situ aja nih, ini lagi ngerti kebapin, iya, kenalan dong, aku mau, Terima kasih.